Polri mengaku usaha penangkapan terhadap kompol novel Baswedan tidak tepat waktu karena saat ini novel sedang menjadi kasus simulatursi. Polri akan melakukan pembahasan internal mengenai kelanjutan kasus kompol novel. Mabes Polri akan melakukan evaluasi mendalam terkait kelanjutan kasus kompol novel Baswedan. Hal ini menyusul arahan Presiden Susiwo Bambang Gideyono yang dalam pidatonya menyebutkan agar kasus novel tidak diselesaikan saat ini. Makanya akan dibahas karena timingnya yang tidak tepat, karena waktunya yang tidak tepat maka evaluasi waktu yang tidak tepat. Statutnya aspek yuridisnya kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik yang menangani, kita tidak akan pernah intervensi masalah itu. Waktu yang tepat nanti akan setelah. Justru itu yang perlu pembahasan lebih jauh. Apakah misalnya ini contoh, apakah mungkin selesai menyelesaikan simulator dulu, itu salah satu pertimbangannya misalnya seperti itu. Sehingga seolah-olah, oh ini terkait simulator, jadi simulatornya selesaikan dulu dan penyidikan simulator kita serahkan ke sana. Jadi biar seluruhnya diungkap, seluruhnya-seluruhnya, dan kalau memang ada pelanggaran dukung, silahkan juga diketahkan. Jumat malam pekan lalu, Polri melakukan penjemputan paksa terhadap salah seorang penyidik komisi pemberantasan korupsi, Novel Baswedan. Polri menyebutkan, mantan kasat Xerse Bengkulu tersebut terkait kasus penganiayaan berat. Dari Jakarta, Teguh Imana, TV One mengabarkan.